Intro Hai Sobat Perkebun, pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis alpukat lokal yang berasal dari Lampung yakni alpukat sigar alpukat unggul yang akhir-akhir ini banyak diminati karena memiliki bentuk buah yang besar, rasa yang lezat, serta mampu berbuat dengan lebat namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai alpukat yang satu ini bagi anda yang belum subscribe channel kami silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan anda kepada kami agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun alpukat sigar adalah alpukat lokal unggul yang berasal dari desa Giri Mulyo kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tahun 2021 yang lalu alpukat sigar terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian dengan nomor 1666 PWL 2021 dengan nama Alpukat Teratupuan nama Ratu Puan sendiri merupakan akronim dari rangkaian tugas program unggulan Agroforestry Nasional pada awalnya pohon alpukat sigar memang dikembangkan untuk merehabilitasi lahan di Registrasi 38 Gunung Balak, Sekampung Udik, Lampung Timur Anto Abdul Muttalib, pemilik pohon induk alpukat sigar sebelumnya hendak menebang seluruh pohon alpukat yang ada di pekarangan rumahnya termasuk pohon induk alpukat sigar yang menurut penuturan beliau sudah berusia lebih dari 40 tahun dan merupakan pohon peninggalan orang tuanya namun niatnya tersebut dibatalkan Mas Anto tidak yakin untuk mengembangkan pohon alpukat tersebut salah satu alasannya adalah karena beliau tidak memiliki background pertanian dan perkebunan saat masih sekolah beliau merupakan mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi setelah batal menebang pohon induk alpukat sigar beliau bertemu dengan Idy Bantara kepala balai pengelola daerah aliran sungai dan hutan lindung Wais Putih, Wais Kampung atau BPDA SHL WSS Pak Idy lah yang berhasil meyakinkan Mas Anto untuk mengembangkan pohon alpukat sigar yang ada di rumahnya serta mengarahkan agar varietas tersebut ditanam di register 38 Lahan tersebut merupakan milik pemerintah dan membutuhkan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi hutan Dipilihlah pohon alpukat untuk ditanam pada wilayah tersebut Alasan kenapa pohon alpukat adalah selain memperbaiki vegetasi alpukat juga dapat dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi Pak Anto mengembangkan alpukat sigar dengan teknik okulasi dan sambung pucuk menggunakan entres dari pohon induk yang ada di halaman rumahnya Setelah mengembangkan alpukat sigar selama 5 tahun dimulai dari tahun 2009 hingga 2014 dan telah memberikan hasil yang memuaskan banyak yang mulai mengenal alpukat sigar ini baik dari Lampung maupun daerah luar Kemudian pada tahun 2017 banyak petani penggarap yang akhirnya memilih alpukat sigar untuk ditanam pada perkebunan yang mereka miliki Alpukat sigar memang memiliki banyak keistimewaan mulai dari bentuk buah, rasa, hingga pohonnya yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi Buah alpukat sigar memiliki bentuk yang mirip seperti mangga dengan warna buah yang hijau, halus, dan juga mengkilap Warna hijau pada kulit alpukat sigar akan berubah menjadi semu kekuningan saat buahnya matang Daging buahnya berwarna kuning mentega dengan tekstur yang lembut dan juga pulen namun padat karena buahnya yang padat banyak yang memanen alpukat ini dalam tingkat kematangan 30% Padahal idealnya alpukat sigar dipanen saat sudah mencapai kematangan 80% hingga 90% agar saat diperam bisa matang secara sempurna Sementara itu ukuran buah alpukat sigar terbilang cukup besar Untuk satu buah alpukat, rata-rata memiliki bobot antara 500 hingga 900 gram dengan ukuran maksimal yang mampu mencapai lebih dari 1 kilogram Rasa alpukat sigar manis, pulen, dan juga gurih dengan kandungan serat sekitar 6% dan kandungan gula 2% membuat alpukat ini cocok untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan Pohon alpukat sigar memiliki tajuk yang cenderung naik dan rapat Jadi Anda bisa menghemat lahan dengan melakukan penanaman menggunakan jarak tanam 5x5 meter saja Daunnya memiliki bentuk yang agak meruncing dan berukuran tidak terlalu besar Daun mudanya memiliki warna yang sedikit kemerahan Pada saat berbuah, alpukat sigar kebanyakan tumbuh secara bergrombol dan menghasilkan buah yang cukup banyak Dalam 1 kali panen, alpukat sigar mampu menghasilkan buah sebanyak 60 hingga 80 kilogram Sementara itu, pohon alpukat ini mampu berbuah sebanyak 2 kali dalam 1 tahun Kecepatan pohonnya dalam berbuah juga sangat luar biasa Menurut sumber yang kami dapatkan Pohon alpukat ini mampu menghasilkan buah perdana dalam kurun waktu 18 bulan setelah penanaman Tapi bagi Anda yang mengembunkan alpukat sigar Kami sarankan agar fokus kepertumbuhan pohon terlebih dahulu jika pohon belum berusia 3 tahun Terutama fokus untuk membesarkan batang agar kuat dan mampu menopang buah Jika sudah berusia lebih dari 3 tahun serta memiliki batang yang kuat baru program untuk pembuahan bisa dilakukan Keunggulan lainnya dari alpukat sigar adalah memiliki harga jual yang cukup tinggi untuk ukuran alpukat lokal Di Lampung, 1 kilogram alpukat sigar bisa dihargai hingga 30 ribu rupiah Lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebanyakan jenis alpukat lokal yang lain Itulah beberapa alasan mengapa banyak pekebun berburu untuk menanam alpukat sigar ini Bagi Anda yang tertarik dan juga ingin menanam alpukat ini di perkebunan Anda Anda bisa menghubungi kami lewat nomor yang tertera untuk mendapatkan bibitnya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai alpukat lokal unggul asal Lampung ini Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berkebun alpukat Sekian, mari berkebun dan terima kasih Terima kasih